Seri analog horror Godzilla adalah kisah seorang youtuber yang menemukan hal-hal aneh ketika dia menonton film-film Godzilla jadul. Dia membagikan narasi dan rekaman-rekaman menyeramkan film-film tersebut lewat channel youtube The Soothmation Trials. Mulai dari ancaman melalui pesan-pesan tersirat yang ada di layar hingga sosok Godzilla mengerikan yang seolah-olah memandangi jiwa si penonton film itu. Bukan hanya itu guys, kisah ini akan membawa kita ke pemecahan misteri menghilangnya si pemilik channel tersebut hingga tidak ada kabar sampai saat ini. Mari kita bahas guys, misteri analog horror Godzilla The Soothmation Trials. Jadi, pada tanggal 27 Februari 2022, channel youtube bernama The Soothmation Trials mempublish sebuah video yang didalamnya berisi narasi dan cuplikan ketika dia menonton kembali film semasa kecilnya, yaitu film-film Godzilla era Showa. Kutu film akan terjemahkan narasi video itu secara simpel ya guys. Baru-baru ini, aku ingin sekali kembali menikmati franchise Godzilla. Aku mikir buat memulai dengan yang paling bagus dulu, yaitu film-film era Showa. Aku punya kenangan indah menonton film Ghidorah The Three-Headed Monsters, begitu juga dengan film Ebirah Horror of the Deep bersama keluargaku ketika aku masih muda. Aku mau ngerasain kajaiban itu lagi. Keluargaku punya semua kaset VHS-nya, jadi aku keluarin koleksi itu, dan langsung memasukkan kaset film Godzilla 1954. Ini benar-benar film yang dibuat sangat bagus, dan persoalan politik pasca pengoboman Hiroshima Jepang sangat menambah suasana. Namun, bukan itu alasanku memposting ini. Ketika aku pindah ke film kedua, Godzilla Reds Again, ada yang tidak beres. Keseluruhan film berjalan cukup lancar, hingga konfrontasi Godzilla versus Anguirus. Pada detik ini, sepemilik channel mulai ngasih lihat hal-hal aneh yang ditampilkan rekaman filmnya, guys. Dimulai dari macet berulang ketika adegan filmnya menunjukkan Anguirus. Setelah itu layar menjadi gelap. Kemudian disusul dengan... Kemunculan seluat Godzilla dengan mata putih yang terbuka lebar. Sosok Godzilla itu seakan-akan bertanya kepada si pemilik channel yang masih berada di depan filmnya. Apakah kamu sendirian? Kalau begitu, kamu tidak sendirian. Kamu sepertinya merasa tidak nyaman. Kenapa begitu? Aku bisa bilang, kamu mencari aku. Kamu sudah tidak aman. Si pemilik channel kemudian menjelaskan kalau rekamannya berhenti di situ, mengakhiri filmnya. Aku gak tahu apa yang salah dengan kopian filmku. Tapi, aku harus menghentikan maraton filmnya. Ada yang gak beres sama rekaman film ini. Dan aku harus nyari sumber penyebabnya. Jika kalian yang nonton ini punya jawaban, tolong kasih tahu aku. Aku bakal memposting update-an apapun jika aku lihat hal yang salah lagi dengan rekaman ini. Video yang berjudul Instance One itu berakhir di situ, guys. Setelah beberapa hari, si pemilik channel kemudian memposting update-an di tab komunitas Youtubenya untuk mengucapkan terima kasih atas ribu subscribernya. Postingan itu dibarengi dengan gambar hasil tangan si pemilik channel, yaitu gambar sosok Godzilla yang dia lihat di filmnya beberapa hari lalu. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2022, The Suit Machine Trials memposting video keduanya berjudul Instance Two. Si pemilik channel kembali ngasih update-an soal film Godzilla-nya lagi. Jadi, pertama-tama aku mau berterima kasih kepada kalian semua atas dukungan untuk ceritaku. Aku menghargai semua komentar dan saran soal masalah ini. Karena itu, aku memutar kaset tersebut untuk kedua kalinya. Dan kabar baiknya, filmnya berjalan dari titik di mana aku menunjukkannya terakhir kali. Tapi, kabar buruknya jauh melebihi kabar baiknya. Untuk memperjelas, kaset-kaset ini tidak pernah bermasalah sebelumnya. Kaset-kasetnya sudah lama berada di keluargaku selama beberapa dekade. Dan aku sering banget menontonnya waktu kecil bersama teman-temanku. Ayahku yang adalah seorang fans Godzilla menyangkal kalau dia merusak kaset-kaset ini. Aku percaya sama dia. Omong kosong creepypasta tidak pernah menjadi hal kesukaannya. Aku tidak terlalu takut dengan hal-hal yang ditunjukkan film-film ini. Semuanya pasti adalah sebuah lelucon. Di sini, sepemilik channel kembali menunjukkan rekaman filmnya ketika Godzilla dan Ang Wirus bertarung. Tiba-tiba saja, ada rangkaian tulisan muncul dengan cepat. Mereka tidak ada yang tahu. Menggigit tiba-tiba adalah hal favoritku. Kamera-kamera terus merekam. Mereka pikir ini adalah salah satu bagian dari adegan. Mereka tidak tahu sama sekali betapa aku suka merasakan tubuhnya yang melemah dirahanku. Film itu kemudian menunjukkan secara perlahan tubuh Godzilla. Yang tiba-tiba... Mata Godzilla seakan menatap si pemilik channel lagi. Godzilla berkata, Aku tidak menyesal membunuhnya. Mereka mengubur apa yang tidak bisa mereka pecahkan. Layar ini tidak akan memuatku selamanya. Kau tahu itu kan? Di sini, sepemilik channel mulai menyimpulkan bahwa maksud dari Godzilla menggigit Ang Wirus pada saat syuting film Godzilla Reds Against bukan hanya adegan semata, tapi motif pembunuhan kepada orang yang ada pada kostum Ang Wirus. Para kru film itu tidak ada yang tahu kalau pemeran Ang Wirus itu terbunuh karena gigitan yang dilakukan pemeran Godzilla yang kemungkinan sudah dirasuki. Sampai video kedua ini, banyak sekali spekulasi bahwa yang dirasuki itu bukan aktornya. Melainkan kostum Godzilla-nya sesuai nama channelnya Sudmation. Karena yang muncul di layar menghadap si pemilik channel memang sosok Godzilla, bukan aktornya. Walaupun begitu, si pemilik channel masih tetap skeptis guys. Dia mengira bisa saja ini memang sekedar omong kosong belaka yang dibuat-buat dengan cara mengedit kasetnya. Seminggu kemudian, pada tanggal 15 Maret 2022, The Sudmation Trials merilis video ketiganya berjudul Instance 3. Kutu film jelasin maksud dari Instance ini guys. Jadi, semua rangkaian adegan film, objek, sampai penampakan yang ada di dalam video The Sudmation Trials ini disebut Instance. Tapi, kutu film belum menemukan terjemahan bahasa Indonesia secara simpelnya guys. Kebanyakan artinya berhubungan dengan dunia pemrograman. Kalau kalian tahu arti Instance sesungguhnya, silahkan tulis di komentar ya. Si pemilik channel kemudian bernarasi lagi? Aku gak tahu harus bilang apa soal Instance kali ini. Aku merasa udah bilang semua yang perlu aku katakan di video sebelumnya. Itu hanyalah omong kosong belaka. Apakah aku tertarik? Iya, tapi aku gak berpikir bahwa ini semua adalah hal yang mind-blowing ataupun mengejutkan. Walaupun demikian, inilah penemuan ku baru-baru ini. Semoga ada seseorang yang punya jawaban lebih baik daripada aku. Se pemilik channel kemudian menunjukkan rekaman film itu lagi. Dan Godzilla kembali mengatakan sesuatu. Aku tidak pernah lupa pertama kali aku berenang di kolam. Aku ingat rasanya ombak dingin di kulitku. Itu waktu yang damai di hidupku. Namun, aku tidak pernah sendirian di sana. Rekaman itu kemudian menunjukkan dua cuplikan yang sangat cepat. Yang bahkan ketika kutu film perlambat segalipun, kutu film gak dapet jawaban pastinya guys. Kutu film melihat ini mirip kayak tengkorak yang dipenuhi tanaman. Dan yang satu ini seperti Godzilla dengan rahangnya yang lebar. Tapi bagaimana menurut penglihatan kalian guys? Dari kalimat Godzilla tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud Godzilla sebagai kolam adalah lautan. Godzilla seakan-akan mengatakan bahwa di lautan tersebut dia tidak sendirian. Yang kemungkinan dua cuplikan cepat itu adalah keluarganya. Keluarga Godzilla yang pernah dideskripsikan di buku Definitive Edition Godzilla Introduction karya Tomuyuki Tanaka. Yang memang keluarga Godzilla mati karena bom atom. Yang menjadi penyebab utama Godzilla muncul ke daratan dan mengamuk. Di akhir video ketiga ini, si pemilik channel mengatakan, Jika ini bukan omong kosong belaka dan Toho adalah penyebab kecelakaan yang tersirat oleh pesan-pesan samar ini, publik akan mengetahuinya sampai sekarang. Betul kan? Setelah video ketiga itu ramai jadi perbincangan forum-forum, si pemilik channel kemudian memposting gambar di tab komunitas Youtubenya sebuah pintu yang didalamnya ada siluet sosok Godzilla dengan mata yang menyala. Setelah itu, si pemilik channel seakan-akan menghilang untuk beberapa bulan sampai akhirnya dia muncul dengan memposting tab komunitas lagi. Halo semuanya, segalanya sedikit membingungkan akhir-akhir ini. Maaf, aku berada di luar negeri selama beberapa waktu. Jadi, mulai sekarang aku ingin memberitahu kalian semua bahwa aku sedang sibuk. Tidak yakin kapan aku bisa memposting update-an lagi. Gimanapun, stay tune terus ya. Aku akan mengabari kalian sebisa mungkin. Mungkin tulisan tab komunitas itu terlihat seperti tulisan biasa. Tapi, kalau kita lihat huruf awal dari kalimat-kalimat tersebut, huruf-huruf itu membentuk kalimat He is near. Dia sudah dekat. Dengan ini, sepemilik channel tidak benar-benar sibuk. Justru, dia sedang mengalami hal lain. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2022, dia mengupload video keempatnya yang menunjukkan rekaman di sebuah hutan. Video tersebut diberi judul dengan banyak rangkaian angka 0 dan 1, yang adalah angka Biner. Ketika kutu film memasukkan angka tersebut ke Biner Translator, muncullah kata immersion, yang artinya pencelupan. Tapi kutu film tidak menyarankan mengartikan immersion secara harfiah kayak gitu guys. Karena immersion yang dimaksud di sini, adalah keadaan di mana seseorang sudah sangat ingin tahu, atau bahkan sudah memasuki secara jiwa dan raga, terhadap apa yang dia inginkan. Terhadap ideologi bahkan ajaran. Jadi apakah maksud dari judul video keempat ini menyiratkan bahwa si pemilik channel sudah bertemu Godzilla, dan ada sesuatu yang terjadi kepadanya? Soalnya video keempat ini tidak memiliki narasi, yang justru digantikan dengan rekaman yang mengerikan. Dimulai dari rekaman sebuah hutan, yang kemudian disusul dengan beberapa mata makhluk misterius, hingga rekaman sebuah ruangan. Di ruangan itu, terdengar suara seseorang yang mengucapkan, Halo. Teori yang beredar mengatakan bahwa si pemilik channel ini berekspedisi untuk menemukan jawaban soal hal-hal aneh pada film Godzilla-nya. Hingga menuntunnya ke sebuah malapetaka. Dia disekap di suatu ruangan. Si pemilik channel tidak mengupdate apapun apa yang terjadi kepadanya. Yang ada adalah, setelah beberapa minggu, dia memposting sebuah gambar. Gambar dengan objek yang samar-samar. Setelah kutu film menaikkan brightness-nya, bisa disimpulkan bahwa sosok Godzilla yang tadinya ada di layar, sekarang sudah keluar ke dunia nyata. Merealisasikan janjinya di awal bahwa si pemilik channel sudah tidak aman. Dia sangat menyeramkan, dan sosok Godzilla ini memang memiliki beberapa mata tambahan di lehernya. Di video terakhir yang berjudul Scent atau Bau, awal video terlihat damai dengan pemandangan bersalju. Di sini diperlihatkan jejak kaki, sampai akhirnya diperlihatkan pisau berdarah yang menancap di salju. Tiba-tiba... Datang seorang dengan sarung tangan merah yang merabak dan mencium darah tersebut. Video terakhir ini diakhiri dengan sebuah perjalanan dengan kendaraan. Banyak sekali spekulasi soal video terakhir ini, dan yang paling terkenal adalah bahwa si pemilik channel ini berhasil melarikan diri dalam keadaan berdarah-darah. Jadi, orang yang mencium darah dan mencabut pisau di video ini bukanlah si pemilik channel, tapi sosok yang satu ini. Namun, dalam wujud manusia, seseorang yang sudah diarasuki. Jadi kesimpulannya, video kelima ini bukan direkam oleh si pemilik channel, melainkan direkam dan di-upload oleh sosok Godzilla yang mengejar si pemilik channel. Sampai akhir video, Godzilla masih dalam pengejaran. Jadi, inilah alasan kenapa sampai bulan Oktober 2023 ini, si pemilik channel tidak mengupdate apa-apa di channel The Suit Machine Trials. Dia sedang dalam bahaya, guys. Silahkan munculkan teori-teori kalian, guys. Karena nampaknya misteri ini masih akan berlanjut. Jadi kutu film belum bisa memastikan keadaan si pemilik channel, karena semuanya masih misteri. Kita doakan si pemilik channel baik-baik saja, guys. Jadi, apakah kisah ini nyata atau tidak? Silahkan simpulkan sendiri, guys. Link channel The Suit Machine Trials ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silahkan klik like-nya. Saya kutu film. See you in the next video. Terima kasih sudah menonton video ini.